assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih salah si demang nih hari ini astagrallah capek juga mau naik ke gunung yang gede tepatnya sih di ceberem mudah-mudahan sampai karena gunungnya lagi ditutup jadi kita ke ceberem aja dulu ikuti nih selanjutnya mudah-mudahan saya bisa naik Insyaallah ini jalan ini kalau yang belum tahu mau ke Cibodash dari Cibodash mau ke gunung gede mau ke Ciberem jalannya lewat mari nih lumayan pegel tapi udah enak udah ada tangganya jadi kagak usah blok-blokan lagi nih berasa juga yang buat pemula nih boleh nih yang mau hatinya mau ke gunung agung-agung enak gunung boleh nih aduh setaf Allah lagi eh 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 ke sini dulu katanya kan pemula nah kemari kalau udah jago mau kemana G jadi udah ntar ketemu lagi ya HP nih tuh habis beli dilokit harganya 16.000 kalau buat yang ke wisata alam kayaknya sih kalau ke gunung udah segitu kali ya ngebuat pendakian tutup nah mulai tanggal 15 Mei sampai batas waktu yang belum ditentuin kayaknya sih kayaknya gara-gara kemarin yang viral mungkin ya yang surya kencananya jadi rusak jadinya untuk sementara pendakian nggak boleh dulu buat pemulihan di padang sapana surya kencana makanya yang mau ke Ciberem sih nggak papa boleh Oke 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 tuh jalanan itu Insyaallah mudah-mudahan sih lancar nggak ada hp-gp nih kalau yang udah capek boleh duduk dimana sih selamat datang di jalur pendagian gunung gede pangerang di kawasan tan taman nasional gunung gede pangerang potensi potensi kawasan tumbuhan berbunga ada 1500 banyak juga ya tuh pakupakuan pakupakuan kayak api kayak yang nempel di tembok kalau enggak nempel di mana nih poon, poon, batang poon pakupakuan lumut lumut banyak juga 120 tanaman obat tumbuhan obat 300 300 300 300 tumbuhan dilindungi ada 10 berarti hati-hati kalau yang emak-emak nih yang suka nyoel sini potek sini potek sono ini ada 10 spesies disini yang dilindungi terus ada tumbuhan endemik ada serangga tuh banyak juga sini ada burung reptil amphibie sama mamalia 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 mamak yang lain enggak diajak lima jenis lima jenis apa tuh ova suril lutung jawa monyek ekor panjang dan kukang tuh karena aduh ada macan macan tutul dan macan kumbang hati-hati ya biarpun memang disini ada tracknya kudu hati-hati baca bismillah dulu kalau yang mau nanjak-nanjak ke ciberem apa ke gunung-gunung lain jangan ngomong sembarangan pokoknya jaga kebersihan pokoknya semua deh yang baik-baik sampai jumpa di titik selanjutnya waduh nah mau cuman bilangin doang ini yang kayak gini enggak bagus nih tuh lu katanya pencinta alam lu katanya adventure banten lah apelah enggak ngerti nih pandawa ali tuh apelah gitu tuh yang itu enggak bagus ini tuh simbawan kayak begini tuh sebenarnya bagus satu mungkin kalau orang lokal bodo amat gitu kan tapi kalau orang yang pencinta alam ini penting lu lihat ini karena ini fungsi hutan bisa ada di ini disini ini tuh fungsi hutan enggak bagus ini lu lihat masa papan kayak begini tempel-tempelin apa ini jangan jangan ngaku lu orang gunung pendaki pencinta alam kalau begini ini enggak bagus nih jangan cingnya babe nih empok nih abang kayak bagus kayak begini nih saya yang kayak pernah ke gunung aja ngeliat beginian benci beneran sumpah bukan ngejaga malah ngerusak mendingan ente di rumah nonton upin-ipin seru daripada lu naik gunung lu naik gunung udah cakep begini gunung mantep bener ketemu yang kayak begini ini insyaallah ingin rasanya kata-kata mutiara pengen keluar tapi astagfirullahaladzim deh jangan lagi ada yang kayak gini-gini lagi dah lu keren tapi enggak begini caranya oke ikutin terus lagi ya pertualangannya si demang menuju curu keciber si demang hmm selamat menikmati kayaknya ada di depan ada sawung apa ada apa ntar kita samperin ya kita samperin ini kayaknya pos ya harus pertama apa kayaknya ada sumber air yang enggak bau minum bawa dengan kosong doang tuh apa namanya butuh kosong bisa nih disini tuh kayaknya sih pos 1 ini ya pos 1 pos 1 di pangerangu api sih pos 1 pocong apa ya kontrolan tapi pokoknya ini pos 1 nih lihat nih pos 1 ada sumber air yang mau ngasok ngasok dimari tuh sumber air kok nggak salah ini sampai telaga dah iya telaga kayaknya ini ini ya bisa lewat situ hahaha udah lah hahaha eh fotografer katanya si abang loh ini udah sampai telaga ya ya ini telaga biru buat laga biru tuh yang katanya mitosnya kalau yang beruntung bisa ngelihat ikan gede kalau yang beruntung itu mitos tuh airnya tuh kita ketelaga nih coba kita lihat udah biarin nggak apa-apa tuh kadang kalat lagi ini tampak berlendir hijau kecoklatan tuh biru jernih yang magis mantep ya baca dewek dah kita udah ngos-ngosan hai siapa apa hahaha iya bang saya dari depok biasa lagi liburan ya iya lagi mau menikmati wisata alam hahaha si abang ada kok ada orang ada ada enggak enggak itu banget nih kita lihat sini ada nih tembatan tuh ini telaga biru kita tunjukin dah ya telaga birunya kayak HP nih maaf tuh nih dikit lagi nih sampai kabarnya mitosnya yang ini ini katanya kalau kita nemu ya itu ada ikan dua gede katanya eh mitosnya nih disini nih mitosnya ini kalau kita ini sebenernya air dan ini hijau mantep kalau ini apa namanya ketemu eh beruntung ini ada ikan gede dua itu menurut tadi cerita sih mitosnya ada yang satu warna merah sama hijau kalau nggak salah dah pokoknya begitu deh yang tahu boleh dikomentar dah nih nih oke yang ini namanya telaga biru tapi warnanya hijau ini jadi kita lanjut lagi nyok kita cari spot-spot cakep di sisi dia gunung pangrango disini ya oke lanjut terus ikutin terus kita lanjut perjalanan tadi sekitar ya 10 menit paling nggak jalan tuh udah sampai di jembatan yang spiral ini kalau nggak salah dulu iya jadi kalau emang mau kesini nggak usah takut sama nggak ada air eh tukang air hehehe ya tuh ada minuman ada roti ada bembeng tuh ada air jadi yang naik keciberem kalau nggak pangrango nggak usah takut banyak ada-ada yang naik ada banyak baru dateng pak baru dateng hewa ini jembatan ini ini cor cor-coran ya ini cor-coran kayaknya dia itu di semen di cor ya jadi hati-hati namanya cor-coran dia kan apa ya lapuk pas kita injek cor-corannya udah lapuk namanya kena hujan nah panas nah banyak lumutnya lembab dia bakal lebih lapuk jadi tia-tia bismillah aja kayaknya sih kokoh nih saya tunjukin nih kayaknya ada yang diperbarui nggak kayak gini lagi nih depan diperbarui nih nggak salah nih tuh ini kan tuh ini ini nih ini nih diperbarui tuh berarti ini kemarin lapuk tuh beberapa diperbarui makanya tuh jalannya ini di tengah di tengah sini ada kayak tulang loh ya jalannya tengah aja tulang ya ngerinya tuh kayak gini kan tuh kayak gini ngeri ya lapuk apa gimana pas kita injek menaujublah menjalik ya amit-amit ya jatoh tuh 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 ini kayaknya sih baru nggak lama ini udah lama sih emas baru nggak lama nggak tuh tuh tumpuk tumpuk ya lihat-lihat lagi ya tuh indah banget ya indah banget ya iya indah banget kalau berdua mah Masya Allah lagi pacaran mah hmm ampun dunia milik kita berdua hehehe yang lain pada ngontrak hehehe nggak bisa dijulitin orang pacaran ya hehehe kita lagi begini juga ya tuh mantep ya sepanjang jalan nih oh sepuluh sepanjang jalan nih tuh sepanjang jalan nah kayak katanya kalau udah gini habis kayak gini nih berarti udah dikit lagi nyampe curugnya ya sekitar kalau saya mah 2 jam beneran dah soalnya tadi dari jam 11 ini udah hampir setengah satu bener nyampe sono oke nyampe sono terus terus nah kita sholat di sholat kita makan nah yang pengen tahu makan apa sih si demang nih kalau lagi jalan-jalan begini makanan memang gampang yang penting kenyang nih yang mau tahu nih tuh selamat datang selamat datang di rawak gayonggong gayonggong gak tahu apa artinya pokoknya di rawak gayonggong tuh di bawahnya nggak kelihatan nah di bawahnya kayak kali gitu pokoknya di bawah sini ada kali nah ini ngeri ini ngeri nih tuh makanya hati-hati ini jalannya lihat-lihat yang pasangan anak kecil kalau ada anak kecil kayak tadi ada anak kecil tuh ngeri-hati pegangin sering ngejeblos ngejeblos ngeri terprosok iya lele terprosok itu dah sampai jumpa ntar di dekat Curug ya ya capek nih aduh balik lagi detik-detik 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 apa tau sampai kali ya nggak tahu juga kayaknya sih iya nanti ini belok kanan nih ntar memang belok kanan kalau Curug nih berarti di pos 2 mungkin ya ini ya pos 2 di pos 2 di pos 2 lalu pada mau kemari aduh kok menunjuknya nuh menunjuk jalannya ada yang belok kanan bagi pemula yang pengen ngerasain naik gunung kesini boleh boleh kesini boleh boleh kesini boleh boleh kesini boleh kesini boleh ini ke tangan lalu duduk dulu ya sup nih nih ini kesini nih ya ini nggak boleh oke lama banget mikir ya capek sih nggak nggak boleh tuh eee karena emang lagi konservasi ya kalau nggak salah ya konservasi apa ya pokoknya lagi dibenerin dah pokoknya itu kan disini tuh harusnya nih nih lalu-lalu ya tunjukin nih maaf goyang nih naruh tas dulu sangat berat bener tasnya lalu hata Allah wakbar tuh nih nggak nih itu puncak gunung parango 9,3 lagi gunung gede 7,8 kadang badak 5,6 air panas 5,4 kok nggak salah itu nah itu curug curug si berm nih yang kita mau ini curug si berm ke sini 300 meter kalau yang mau ke gunung parango gunung gede lewat sini tuh tapi lagi ditutup tuh oke yaudah deh kita ke curug ya tuh air terjenci berm oke kita ke curug ya akhirnya sampai juga nih yuk lagi nyampe ntar biarin dulu dah nyampe burung burung dah sampe nih nih sampe nih disurutnya nih sumpah sekepangat nih tuh lihat nih tuh Masya Allah perjalanan tidak sia-sia ini dia curugnya nggak kelihatan ya curugnya tuh curug ci berm curug hambar ada dua yuk kita lihat lagi lebih dekat akhirnya nyampe juga tuh wih cakep ya insya Allah nyampe juga ya Allah ya Allah lihat tuh inilah ci berm ya selamat menikmati ntar anekasih tahu dah buat makanan kalau buat makanan backpacker kalau pergi-pegian api sih enaknya ya ntar udah disiapin pokoknya simpel banget dah ya nah ini nih kalau backpackeran selalu ada mie sedap selalu mie sedapi ada pop mie boleh itu nasi ini ikan asin ini dia telur dadar andalan cukup ini juga enggak enggak bikin kantong bolong nah ini adalah makanan backpackernya si demam kalau ada yang mengikuti enggak pape paling enggak berapa duit ini paling ya elah oke sambil ngeliatin curug yang indah kita makan makan dulu selamat makan Alhamdulillah liburan eh ribu video kali ini udah selesai si demam mau pulang dulu ya udah sore udah jam setengah tiga mudah-mudahan ada lagi video-video berikutnya dari si demam dan yang lebih menarik lagi oh iya si demam mau namain ini si demam adventure iya kita kalau lagi kayak begini-begini ya namanya adventure ntar episode 1 2 3 4 kalau bisa sampai 100 kalau bisa sampai 1000 pokoknya yang banyak yaudah kalau gitu si demam mau pulang dulu ya biar baik-baik ada di rumah biar sehat semua yang nonton ini biar semuanya 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 sehat yaudah pamit dulu ya semoga sedemang bisa bikin video lagi yang lebih menarik lagi lebih 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 bermanfaat lagi akhir-akhir akhir-akhir kata kalau ada kesalahan maaf-maaf ya sudah memang minta maaf kalau ada kesalahan sengaja maupun tidak disengaja maupun nama-nama yang disebutin tadi cuman kehilapan doang kagak tahu apa-apa ya yaudah sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga jangan lupa bahagia amin